Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang saya cinta disapakan masih ramai sekali perbincangan terkait dengan patalnya Anies Basudan diumumkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh PDIP hari ini dan pernyataan elit PDIP berikut ini memberikan sinyal yang sangat tegas mengapa Anies dilepeh oleh PDIP kasihan sebenarnya sih padahal sudah pagi berjumera, sudah sungkem kepada ibunya yakin sekali akan dicalonkan karena memang ada indikasi-indikasi semacam janji-janji tapi ternyata PHP gitu ya ini kita dengarkan statement dari elit PDIP dalam jumpa PES terbarunya melakukan pendidikan politik melakukan rekrutmen anggota memorganisi anggota atau rakyat dan mempersiap calon-calon pemimpin melalui proses pendidikan politik dan bandarisasi secara berkelanjutan sekali lagi ya kemudian peserta ya pilkanda itu adalah calon-calon pemimpin yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik khusus untuk pilkanda boleh tidak independen persoalan boleh melalui jarum independen DKI ada jarum independen oleh sebab itu PDIP berjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik itu jelas ya itu jelas jadi kalau begitu buat apa dong partai politik jangan ada orang yang merasa besar sendiri melebihi kebesarannya dari partai politik tidak kenapa karena partai politik itu satu institusi yang dibangun oleh negara sebagai penopang utama dalam sistem keinfrasi betul gak betul oke sudah ya ini untuk bangadian bangadian itu waktu posting bangadian itu bangadian memposting bahwa ada Pak Anis dan Mwanda Mwanda Amida yang bergabung ke Banting itu maksudnya ini dia ini pengumuman terbuka nih gue gak punya akun sosial media gak punya instagram gak punya tiktok gak punya facebook apa lagi gak punya twitter itu loh tapi banyak memang akun-akun menggunakan nama adian adian yang lain kali iya gak tau lah tapi sering berapa waktu dulu pernah gue tanya kenapa waktu dia posting perkataan gue itu tiba-tiba di sampingnya itu obat kuat oh dia terima ini apa endorse endorse gue bilang jangan langsung obat kuat lah 4 postingan obat kuat gitu loh biar gak hancur juga harga diri kita kan orang langsung dihentikan adian gak kuat gitu loh oke ya jadi sangat tegas sekali tadi penjelasannya PDIP mengutamakan kader-kader partenya sendiri karena itu arti dari sebuah kaderisasi di partai politik menghargai kader-kadernya sendiri kedimbang orang lain dari luar kader Anies Basura kan bukan kader PDIP iya jadi ya harus terima mas Kak Anies dan para pendukungnya ya Anda harus sadar diri Anda harus evaluasi diri kalau kemudian tidak direkom oleh Ibu Mega menjadi calon gubernur DKI Jakarta seandainya betul-betul ini nanti pada saatnya Ibu Mega menjatuhkan calon gubernur DKI dari PDIP bukan Anies Basura harus sadar diri yang bukan kader kok apalagi dulu permusuhan keras kan 2017 dan beberapa saat setelah itu jadi ya that is politik hanya memang saya juga memaklumi memaklumi seandainya betul-betul ini Anies Basura dilepah ditolak oleh PDIP saya memaklumi sakit hatinya karena mungkin ada ada orang internal di PDIP Jakarta khususnya ya yang mungkin memberikan janji-janji terlalu besar ya berlebihan sehingga sampai Pak Anies kemudian sangat percaya diri tadi pagi keluar rumah pamitan sungkem dengan imbunya sudah pakai batik merah eh nyatanya enggak dihubungkan menjadi calon gubernur tentu saja kalau saya sakit hatinya bukan main di PHP istilahnya begitu ya karena sebelumnya tagannya udah viral banget Anies Ranukarno gitu tapi ya orang politikus dengan fakta-fakta begitu ya jangan jangan kaget Mas Anies ya jangan kaget ya itulah politik ada harus siap terjungkal harus siap terdepak harus siap bangkit politikus ya harus begitu tidak selamanya lurus apalagi sampehan bukan kader PDIP ya kalau ternyata sampehan betul-betul mencintai PDIP walaupun enggak dicalunkan yang bantu besok gak usah kecewa gitu ya nah mengapa saya bilang bahwa Anies DPHP oleh PDIP karena sebelumnya ada ada berita yang dari datang dari elit PDP di DKI Jakarta yang yakin betul bahwa akan diumumkan Anies Ranuk ini saya baca beritanya ya ini bahkan berita ini dilansir oleh detik loh ya detik kan tidak mungkin ini berita salah-salahan ini berita ini di umumkan atau dilansir naik pada pukul 10 49 waktu Indonesia Barat pagi hari Senin pagi tadi sebelum PDIP mengumumkan nama-nama calon gubernur yang diusung dan calon bupati yang diusung bersama-sama tadi yang dihadirin Bumegawati ini naik beritanya hari Senin 26 Agustus pukul 10 waktu Dresa Barat lebih 49 menit jadi beberapa saat sebelum diumumkan ini judulnya sudah Megawati umumkan Anies Ranukarno Maju Pilgup Jakarta hari ini judulnya sudah berita pengumuman ini pernyataan bukan tanda-tanya loh kalau tanda-tanya masih mending ini panu kalimat berita ini Megawati umumkan Anies Ranukarno Maju Pilgup Jakarta hari ini detik loh ini bukan main-main detik artinya kan sudah ada seperti sudah ada angin lampu hijau yang sangat meyakinkan maka wajar kalau Anies kemudian kecewa ini ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga siang ini salah satunya Anies Basudan Ranukarno di Pilgup Jakarta loh bikin beritanya yakin betul yang di calonkan oleh PDI di Jakarta itu Anies dan Ranukarno nah kabar ini disampaikan oleh ketua DPP PDP Said Abdullah dia menyebut Anies Ranukarno akan diumumkan hari ini hari ini akan diumumkan kata Said saat dikonfirmasi hari Senin 26 Agustus 2004 Said menjawab pertanyaan apakah Anies Ranukarno akan diusung oleh PDP Jakarta poster Anies Ranukarno Breder di Medsos sementara itu poster Anies Basudan dengan Ranukarno untuk Jakarta Breder di media sosial apakah PDP mengumumkan nama tersebut di Pilgup Jakarta ketua Ketua DPP Ahmad Basarah tidak menjawab saat ditanya soal poster tersebut ia meminta untuk datang ke agenda pengumuman yang dijadwalkan di siang ini di kantor DPP PDP nah ya itu dia makanya semua orang juga kaget tanpa lagi Anies itu ya sudah pamitan dari rumah sungguh dengan ibunya pamit dapak padik merah ternyata tidak diumumkan namanya melalui calon gemendor DKI Jakarta oleh PDP tadi sabar tabahkan hatimu Mas Anies masih ada waktu belum diumumkan ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya sakit ya lupakan dalam politik jangan ada kata sakit tapi terus maju walaupun babak belur gak apa-apa oke ya jadi itu faktanya informasi terkirinya jadi dengan tanda-tanda narasi-narasi yang tadi disampaikan oleh DPP PDP bersama Adia Nabi Tupulu bahwa PDP kan lebih mengutamakan kadernya sendiri sebenarnya sudah jawaban yang tegas buat orang yang memang bukan kader jangan terlalu berharap intinya begitu hal ini sekadar PDP bukan Anies bukan kan kader partai apa gak tau mungkin lebih tepat lebih tepat dikatakan sebagai kader PKS lebih tepat karena selama ini selalu diilukan oleh PKS walaupun secara resmi apakah dia kader partainya atau bukan maka ketika dulu ada orang yang kata PKS sendiri gak mencalonkan Anies apalagi partai lain makanya kalau ada partai lain kok mencalonkan Anies menurut saya luar biasa partai yang selama ini membesarkan aja sudah gak doyan oke yang terakhir bahwa ini menurut saya PDP memang dalam kondisi galuh yang luar biasa menurut saya terkait Pilgub DKI Jakarta ibarat buah semalakaman kalau kita bandingkan antara Anies apa Ahok ini kan wasananya kan Anies apa Ahok ini buah semalakaman yang luar biasa dalam konteks PDP tercepit sendirian untuk mengusung calon gubernur DKI Jakarta karena sendirian jadi selain pertimbangan pertimbangan realistis kepentingan Pilkada DKI Jakarta potensi menang ada potensi ada juga faktor emosional dendam politiknya ini yang susah susah apa namanya diatasi dendam politik kalau gak betul-betul adem kepalanya kalau ngusung Anies menurut saya itu bukan pertimbangan logis politik tapi lebih kepada keputusan dendam dendam karena selama ini ditinggalkan oleh partai-partai yang lain sisang KIP nyalunkan orang yang dulu menjadi musuhnya musuh ada ada pepatah kan musuhnya musuhmu adalah temanku kan begitu orangnya tadi musuh karena berhadapan dalam kepentingan politik yang sama jadi teman kan begitu nah ya aduh ya kan nah ini ya kegalauan atau dilematisme politik PDIB terkait Pilgub DKI Jakarta antara Anies dan Ahok ini kalau memilih Anies menentukan Anies mengusung Anies menjadi calon Gubernur DKI Jakarta konsepensi politik yang harus di tuai yang diterima oleh PDIB adalah kemarahan pendukungnya Ahok pendukungnya Ahok pasti marahnya tujuh turunan sampai langit sab tujuh bagaimana mungkin orang yang dulu mengkabir-kabirkan Ahok mengkabir-kabirkan PDI ya mempeka IPKN pendukungnya mereka gitu ya pendukungnya Anies hari ini tiba-tiba Aniesnya dipasang itu pasti pendukungnya Ahok murka tujuh turunan dan gak mungkin akan mendukung Anies gitu untuk Pilgara DKI Jakarta walaupun dia mungkin kader atau pendukung ya pendukung PDIB sendiri itu resiko politik yang akan diterima oleh PDIB seandainya bahwa mengusung Anies dan sebaliknya seandainya kemudian yang diusung adalah Ahok ya bukan Anies ini pendukungnya Ahok juga pasti murka ini jengel bahan dengan PDIB bangsa tujuh ini PDIB memberikan harapan palsu ini ya mari kita buat kampanye politik identitas lagi ruang kafir mau nyalon lagi ini kan pasti begitu nah saya predisikan begitu seandainya Ahok ini yang diangkat oleh PDIB besok ya pasti kampanye kafir akan keluar lagi bukan hanya kebencian kepada Ahok atas ekses dari Pilganda dulu tetapi juga dendam kekecewaan yang ditimbulkan karena Anies batal diusung oleh PDIB ini semakin menumpuk kekecewaannya dendamnya tambah-tambah dua kali lipat nah otomatis dalam konteks dendam politik begitu ketika memarah bikin kampanye buruk lagi hitam lagi pilihannya kalau hanya dua gerituan kamil ya pasti larinya gerituan kamil baik yang kecewa dengan Anies maupun yang kecewa dengan Ahok ya iya larinya akan kesana tidak peduli dia itu punya bergaining politik atau apapun yang penting menghajar orang yang menjadi dendam politiknya itu politik biasa begitu dia monggo ya silahkan elit-elit PDIB untuk DKI Jakarta beristikhor beristikhor yang matang biar semalakamanya kerugian politiknya tidak terlalu besar ketika menunjuk seseorang yang akan diajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih